Intro Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Johana Susana Yembisi meninjau Desa Lampulau Banda Aceh yang menjadi pilot proyek Desa Prima Mandiri. Dalam kesempatan itu, Menteri juga meninjau langsung lokasi pembuatan ikan kemamah atau ikan kayu yang diolah oleh kaum perempuan di wilayah itu. Menteri Johana juga memuji keuletan perempuan di wilayah ini yang bangkit pasca tsunami membangun usaha ikan kayu yang kini memiliki omset puluhan juta rupiah per bulan. Johana juga melihat langsung proses pembuatan ikan kemamah dan dendeng ikan yang dilakukan oleh kelompok perempuan di desa yang luluh lantak pasca tsunami. Selain menjadi konsumsi masyarakat Aceh, ikan kemamah produksi kaum perempuan di Desa Lampulau ini juga sudah mulai dijual ke sejumlah provinsi di Indonesia. Ikan hasil alatan alami ini juga menjadi oleh-oleh dari Aceh. Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Aceh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi dua desa di Bandar Aceh, yaitu Desa Merduati dan Desa Lampulau. Kedua desa tersebut menjadi pilot proyek yang merupakan desa prima mandiri. Kedua desa ini akan terus mendapatkan pendampingan dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan menjadi contoh bagi desa lain di Indonesia. Dari Bandar Aceh, Endra melaporkan untuk Aceh Video. Sampai jumpa di video selanjutnya.